Nah sekarang Yong Taufu nya sudah selesai dan siap dihidangkan Selamat mencoba Assalamualaikum, selamat sore semuanya Gimana kuasanya masih lancar kan? Alhamdulillah Di sore hari ini saya ingin berbagi resep masakan Hongkong Tahu isi ikan giling Lalu disini namanya Yong Taufu Jadi ini tahu putih, saya punya 2 potong tahu putih Dan 20 dolar ikan giling Disini saya tambahkan nanti sedikit terasi Dan saya menggunakan sausnya, saus tiram Nanti bumbu tumisnya pakai bawang putih Sebelum lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Yang sudah hadir menyimak video saya Semoga kalian semua selalu diberkahi, diberikan kesehatan Rezeki yang berlimpah, kemudahan dan pelancaran di setiap langkah dan urusan kalian Yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena subscribe itu gratis Nah sekarang kita lanjut Kita tambahkan Kita tambahkan sedikit terasi Seperti ini Seperti ini Secukupnya Lalu kita tambahkan Setengah sendok teh masako Lalu kita tambahkan Lalu kita tambahkan Satu sendok teh tepung mazena Lalu kita tambahkan Hecap asin secukupnya Lalu kita tambahkan Lalu kita tambahkan sedikit air Secukupnya saja Nah sekarang kita aduk rata Sampai tersampur rata Kita aduk sampai tersampur rata Ini bumbu sama ikannya Nah ini Semua bahan sudah tercampur rata Seperti ini Teman-teman Lalu ini tahu putihnya Tahu putihnya yang khusus untuk Yang khusus untuk isi ikan Jadi tahunya keras disini Nah Lalu kita cuci Kita cirang nih Tahunya Biar cuci Setelah itu Tahunya kita potong Menjadi empat Potongnya seperti ini Teman-teman Atau bagaimana Seleranya kalian Ini potong Tahunya kita potong Satu kita potong Menjadi empat Jadi dua potong tahu ini Bisa menjadi delapan iris Teman-teman Nah Seperti ini Setelah itu Kita bikin lubang disini Seperti ini Seperti ini Seperti ini teman-teman Lalu kita masukkan Ikan yang Sudah kita bumbuin tadi Seperti ini Kita lakukan sampai dengan selesai Jadi kita lakukan seperti ini Sampai dengan semua tahu Jangan ikannya habis ya teman-teman Selamat menikmati Nah ini kan tahunya Sudah terisi semua Seperti ini teman-teman Tahunya sudah terisi semua Seperti ini Kan ini masih ada Sisa ikan gilingnya Sekarang kan Tidak mungkin kita buang Sekarang ini kita aduk Ratakan Kita campur Antara tahu yang Kecil-kecil ini tadi Daripada dibuangkan Sayang teman-teman Kan masih bisa dimakan Masih bisa dimasak Buzir Ini tahunya kita hajurkan Seperti ini Dan kita campur Aduk sama ikan ini Nah ini sudah tercampur Seperti ini Teman-teman Nah ini kan sudah tercampur Seperti ini Teman-teman Sekarang kita mau bikin Bumbu tubuh Ini bawang putihnya Sudah kita cuci bersih Teman-teman Lalu juga Bumpas kulitnya Terima kasih telah menonton Lalu kita Cincang kasar ya teman-teman Disini saya kasih bawang putihnya Katsium Kalian mau lebih banyak Juga boleh Kalau yang suka bawang Kalau yang tidak suka bawang Ya dikasih sedikit Juga boleh Tidak dikasih pun Juga boleh Nah ini bawang putihnya Sudah seperti ini Kita sisihkan Sekarang kita mau bikin Saosnya Kita siapkan mangkuk Kita tambahkan Saos tiram Gunakan saos tiram Secukupnya Disini saya menggunakan Satu sendok makan Kiranya sudah cukup Saya tambahkan Satu sendok teh Tepung maizena Satu sendok teh Gula pasir Seperempat sendok teh Masako Karena tadi Ikannya itu Tahunya itu Di ikan itu Sudah ada Terasi Sama kecap asin Dan disini Saya tidak tambahkan Garam Dan ini juga Sudah Asin Kita aduk dulu Semua bahan Biar rata Seperti ini Teman-teman Lalu kita tambahkan Air secukupnya Kita tambahkan Lalu kita aduk Tidak rata Seperti ini Agar warnanya Agak sedikit Lebih cantik Kita tambahkan Saos Hitam Atau lojau Saya tambahkan Satu sendok Makan Agar warnanya Lebih cantik Dan tidak Ucar Ini karena ini Saosnya sudah habis Yang ini Kita aduk Sampai rata Lalu Lalu sekarang Kita panaskan Wajan Kita kasih minyak Teman-teman Tunggu minyaknya Sampai panas Nah ini Minyaknya sudah panas Teman-teman Lalu kita goreng Tahunya Yang kita isi Ikan tadi Kita goreng Yang bagian ikannya Kita taruh Di minyak Seperti ini Kita goreng Semua tahul Tunggu sampai dengan Agak kering Baru kita balik Sekarang kita balik Dengan penyak Ini seperti ini Kita balik Agak keringnya Merata Nah ini tahunya Sudah seperti ini Teman-teman Lalu kita angkat Kita tiriskan Kita angkat Semua tahul Lalu ini Ikan yang sisanya Tadi Kita goreng Sampai dengan pering Selamat menikmati Lalu kita angkat Sudah matang Sekarang kita panaskan Wajan Kita panaskan minyak Lalu ini Bawang putihnya Kita goreng Kita tumis Sampai dengan harum Sekiranya bawangnya Sudah harum Dan sudah menguning Lalu kita masukkan Tahu yang tadi Kita goreng Lalu kita tambahkan Sedikit air Agar Agar Bikannya matang Yang dalam Takutnya luarnya Gosong Dalamnya Enggak matang Teman-teman Nah seperti ini Lalu kita tunggu Selama 5 menit Sekarang kita lihat Kita tambahkan Lalu kita tambahkan Saos Birang Yang kita-kita bumbuin Kita masak Sampai bumbuin Sampai Guanya mengering Nah setelah Mengering seperti ini Lalu kita matikan Kompok Dan kita angkat Sampai jumpa Sampai jumpa Kelihatan Lebih cantik Dan sebagai Berlengkap Kita taburkan Daun bawang Di atasnya Seperti ini Nah sekarang Yong Taufunya Udah selesai Dan siap Dihidangkan Selamat mencoba Terima kasih